Intro Viral, aksi heroik seorang polisi saat melerai bentrokan warga. Dengan kaki masih tertancap anak panah, sang pengayom itu berusaha membubarkan masa. Ya, bentrokan antar warga itu sendiri terjadi di kecamatan K. Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku. Inilah video viral memperlihatkan seorang polisi bersama anggota lainnya menghalau bentrokan kelompok pemuda. Dalam video terlihat, sosok polisi yang diketahui bernama Kompol Syahrul Awap, Wakapores Tual, menghalau masa di Kabupaten Tual, Maluku. Tampak aksi heroik dilakukan Kompol Syahrul Awap saat membubarkan kelompok pemuda yang bertikai dengan kondisi kaki kanannya masih tertancap anak panah. Dari informasi yang dihimpun, anak panah tak hanya mengenai paha kanan Syahrul, namun anggota polisi bernama Bribda Ilham Akbar juga terkena anak panah di Kening. Kompol Syahrul Awap meminta para peserta bentrokan agar segera pulang, jangan sampai ada yang harus menjadi korban. Diketahui bentrok terjadi antar kelompok pemuda yang melibatkan pemuda kompleks SKBUN dan pemuda kompleks Where Here terjadi Sabtu 16 Juni 2022 sekitar pukul 00.25 waktu Indonesia Tengah. Dalam bentrokan, kedua kelompok pemuda terlibat saling serang menggunakan batu, busur, panah, dan sejumlah senjata tajam lainnya. Bentrokan juga terjadi antar warga Ohoider Tetu yang menyerang desa Ohoiren dengan motif balas dendam. Warga desa Ohoiren telah melukai empat orang yang membunuh satu warga Ohoider Tetu pada bentrok yang terjadi Sabtu 23 Juli kemarin. Aparat kepolisian berusaha menghalau massa dari desa Ohoider Tetu yang berada di perbatasan kedua desa. Aksi tembak pun terjadi untuk memukul mundur massa. Namun massa dari desa Ohoider Tetu yang dilengkapi senjata tajam tetap saja berusaha maju. Hingga berita ini dibuat, suasana di kedua perbatasan terasa tegang. Demikian laporan Latif Madilis dari Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku.